Tugas Besar Yaitu robot aplikatif dan transporter Kelompok kami dipecah Dari dua kompok kecil Dan saya masuk ke kelompok yang membuat transporter Jadi Kami ditantang untuk membuat robot transporter Yang dapat memindahkan Empat bola pingpong warna-warni Dari tempat tertentu ke tempat yang telah ditentukan Dengan waktu secepat-cepatnya Jadi ada empat Buah warna bola Yaitu biru, hijau, merah Dan kuning Bola-bola tersebut diletakkan di atas kotak Berukuran 5 x 5 x 5 cm Warnanya sesuai dengan bola-bola itu Jadi Bola merah diletakkan di atas Base warna merah Dan selanjutnya Kemudian Robot harus memindahkan bola-bola tersebut Dari base pingpong ke base penampungan Base penampungan ini Diletakkan di seberang base pingpong Berukuran 10 x 10 x 5 cm Warnanya sesuai juga dengan bola Jadi bola merah Dimasukkan ke base merah Dan sebagainya Waktu praktikum kemarin Kompok kami sudah menyelesaikan sebagian besar program Untuk robot transporter ini Kami sudah mendapatkan cara Agar robot-robot tersebut dapat berbilang dari base pingpong ke base penampungan Dengan cara yang menurut kami cukup mudah dan cepat Kami tinggal mencari cara bagaimana Robot mengambil bola dan membawanya Serta meletakannya di base penampungan Kami akan melanjutkannya pada hands-on selanjutnya Kemudian pada robot transporter ini Kami hanya menggunakan color sensor Untuk desain robotnya sendiri Kemarin kami sudah mencoba-coba membuat tangan robot Untuk mengambil bola pingpong Namun Sepertinya masih belum sepuluhnya Dan akan kami perbaiki di praktikum selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton